Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama aku merasa kita tiga segimana kalau di video kali ini kita belajar kanji lagi huruf kanji guys ya huruf kanjinya yang mudah-mudah dulu guys ya yang dasar yang simple yang sederhana guys ya yang terlalu enggak terlalu banyak goresan oke guys eh langsung aja mungkin ya ini kita belajar kuruf kanji yang anak kelas 2 guys ya tapi aku di sini dibantu dengan sebuah buku yang punya anak-anak sih guys ya buku yang dipelajari ke mana anak kelas 1 atau 2 SD guys ya oke guys langsung aja ini aku tunjukin bukunya seperti ini guys sini guys ada tulisannya ni 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 2 tahun kunci ini dari seitu guys ya jadi kelas 2 SD gitu mesin sini ada tulisan mangga mangga pak kita katakanlah yang artinya komik ya sih terus huruf kanji yang tertulis kanji disininya kanji huruf kanji terus disini pak hiragana ya jiteng 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 ini kamus jadi kamus kanji yang berupa komik gitu ya langsung aja eh seperti apa kita belajar mulai dari halaman pertama guys ya halaman pertama Oke ini ada kanji 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 guys ya kayak ular nah disini ada yomi kata ada kung yomi ada ong yomi guys ya kung yominya yaitu yumi pake hiragana yomi yomi ini artinya adalah busur guys ya busur terus ong yominya adalah kyu kanji bukan jika tapi jiu-jiu yoi kigas eh kue selain tuh disini ada Hai apa cara penulis cara nulisnya guys ya satu terus disini dua tiga jadi tiga goresan biasanya satu terus dua terus tiga jadi tiga goresan yang merah ini cara-cara goresan ya guys satu dua tiga oke guys terus di sini ada Koste dikitaji jadi huruf ini berasal dari sini gitu dari sebuah busur menjadi jadi kayak ular gas ya ya Nah setelah itu tegas disini anda Skyrim Jumong Skyrim ini bisa dipakai bisa digunakan terus Jumong Jumong ini adalah ejaan biasa mengeja jadi cara mengeja atau bisa digunakan ya kata-katanya ini jadi disini ada Hai yumiya yumi ini busur ya ini panah mesnya jadi busur panah yumiya wa matoni matoni ini dengan tepat atarukana atarukana ini ataru ataru ini eh mengenai gasnya karena mungkin ya jadi eh matoni ataru yumiya wa matoni ataru karena si busur panah ini mengenai tepat-tepat terserang nggak ya gitu kayak gitu oke kita lanjut ke ini jadi disini ada gambarnya ada di sini gambarnya di sini tulisannya yumiya hiku jadi busurnya di tarik ya sini hiku ini tarik ya menarik ini jadi menarik busurnya Oke guys kita lanjut ke huruf kanji kedua ini ada huruf kanji eh di sini kunyominya nggak ada guysnya tapi hanya ada cara baca ong yominya guys ya ada kau ada ku kau sama ku ya guys ya Oke guys eh nih sekarang ada cara penulisannya satu terus dari atas ke bawah dua dari sini sini tiga oke guys ya setelah itu di sini ada kau sekitar ji huruf ini berasal deh seperti ini guys ya ya apa dibikinnya ya terus setelah itu kita ada di sini tertulis ini skoraji mau mengejanya guys ya zuko zuko no jikani kuhusta e zuko in zuko zuko ini adalah eh menggambar guys ya iku bisa kamu kalau itu the ukur khusColl setaku huhi kuhu ini apa ke merancang guys ya terus di sini ada e e adalah gambar atau lukisannya jadi artinya dari sini g именно gambar ini gambar ini längre ini waktu-waktu menggambar jadi gambar ini dirancang waktu menggambar jadi lukisan ini digambar waktu menggambarnya guys ya jadi pas spontan gitu maksudnya Oke guys langsung kita menuju ke sini guys ada komiknya nih buku kosaku gak tokui gimana buku kosaku gak tokui buku ini aku ya guys ya kosaku kosaku ini keterampilan kerajinan gitu besok gak tokui tokui ini eh aku ini jago gitu guys ya aku jagonya di mesin aku bisanya di apa jagonya di listrik gitu besok aku jagonya bikin eh aku jagonya nyanyi misalkan seperti itu jago lah kalau di Indonesia bahasa Indonesia nya guys ya buku aku kosaku gak tokui aku eh jagonya apa bikin kerajinan gak sih gitu terus eh selanjutnya adalah Okiku Okiku Natara Oki Oki dari Oki guys ya Okiku Natara Oki ini besar guys ya Okiku Natara Natara ini menjadi menjadi terus disini ada ke Pak Imbuhantara guys ya jadi artinya adalah kalau menjadi besar kalau udah besar maksudnya kalau udah besar Daiku 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 ini tukang kayu bukan tukang kayu yang nyari-nyari kayu guys ya tapi tukang kayu ini disini adalah bikin-bikin rumah gitu guys ya disini kan rumahnya pakai kayu ya pakai kayu kebanyakan guys ya dan bikin-bikin eh apa kayu-kayu untuk rumah gitu guys ya jadi Daiku San ya tukang guys ya Daiku Sani narunda narunda ku ingin jadi gitu guys ya disini Daiku udah ada cita-cita-cita-cita nya gak sih anak ini jadi kalau dibacain buku kosaku gak tokui Oke Kona Tara naik San narunda aku kerajinannya keterampilannya jago kalau udah besar aku mau jadi tukang kayu apa tukang kayu Nah selanjutnya demo takai tokoro ga negati data demo tetapi akan tetapi takai takai tinggi tokoro tokoro itu tempat tokoro ga negati gak suka gitu biasanya tukang katakan tetapi aku ini gak suka tempat yang tinggi di demo takai tokoro ga negati data jadi aku ini enggak suka dengan tempat yang tinggi guys ya oke guys eh kayak seperti ini guys lucu ya namanya takut ya takut ya takut oke guys eh kayak seperti ini guys lucu ya namanya takut ya takut ya takut kanji huruf kanji ke 3 yaitu sai ada ong nyaminya aja guys ya sai 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 itu cara nulis seriesnya satu terus dari atas ke bawah dua terus dari kanan kanan samping kanan samping kanan ke kiri 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 tiga sai sai terus eh apa di sini ada tulisannya kiosukeo jadi hati-hati guys ya karena ada huruf yang mirip dengan ini guys ya di sini yang ditekankan yang harus dihati-hati adalah disini ada skidase jadi si ini si apa si garis ini si garis ini keluar guys ya sekidase jangan sampai enggak keluar kalau nggak keluar ini beda artinya guys ya jadi dikeluarkan tembus gitu maksudnya oke ini niteru kanjinya guys ya ke apa huruf yang miripnya adalah kata kanano oh 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 jadi huruf kata kanano nih nih teriok jadi ke si sai ini huruf kanji sai ini eh apa mirip dengan kata kanan yang mirip dengan kata kanannya oh guys jadi harus hati-hati kalau itu enggak keluar ya enggak tembus guys kalau ini tembus garisnya oke guys kita lanjut skyrojumong mengejahnya guys ya ini sini say no say no say no say no say no say no o nobaste piano piano no tenzai ni naru say no say no ini apa apa pat ya Pak at kay share nobaste pagi ini ene man похож Mm Pan mengeヤ ngang kan atau eh koloknya apa ya mengembangkan dan di sini mengembangkan misi jari mira di saino nobaste mengembangkan pakat biasanya piano piano tensa ini narik tensa ini ahli orangnya pintar yang jago gitu guys jadi disini mungkin eh pianis jadi yang ahli yang jago piano gitu mungkin disini jadinya eh kalau keseruhan apa kalimatnya artinya akan say no nobaste piano note sayni narik jadi mengembangkan bakat menjadi seorang yang ahli yang jago piano setelah itu ada komiknya guys Aetsuwa Tensai da Tensai da Tensai yang tadi ya jago pintar ahli Aetsuwa Aetsu disini adalah dia gini Aetsuwa Tensai da yaitu jago dia itu ahli misalnya itu pintar terus Shinji rade Shinji rade dari Shinji rade maseng Shinji rade naik Shinji rade jadi Shinji rade unbelievable nggak bisa dipercaya gitu nggak uh Shinji rade mustahil gitu guys enggak mungkin enggak mungkin enggak bisa dipercaya Oh enggak percaya enggak sih Mada danasai danoni masih umur tujuh tahun masih umur tujuh tahun kok bisa jago gitu guys guys yang masuk Oh matahari di sini ada ada badak guys ya Tensai badak ini Sai apa bahasa Jepangnya adalah Sai guys ya tapi gambarnya badak guys ya lucu 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 yang oke guys eh kita bahas yang terakhir guys ya di sini ada mang eh rupkan jiman ong yominya ada mang dan bang guys ong yominya nggak ada oke ini cara goreng cara nulisnya guys ya cara goresannya misalkan satu terus yang cekungan ini dua terus yang terakhir adalah dari atas ke bawah jadi tiga goresan guys ya nah terus nakamano kanji yang termasuk apa kawanannya gitu guys ya huruf kanji ini adalah itu kasuo arawasu kanji jadi huruf kanji eh huruf angka yang muncul jadi huruf kanji ini adalah Ichi Ichi terus Ju Yaku Seng Mang tugasnya Oke jadi urutannya akan menjadi satu sepuluh seratus seribu sepuluh ribu Mang terus Kairu Jumong cara mengejanya adalah Ichi Mang Eng Mang Ichi no Tameni Choking Suru Ichi Ma Eng Ichi satu Mang sepuluh dan Eng ya guys ya Ichi Ma Eng baru Eng eh apa mata uang Jepang Ichi Ma Eng sepuluh ribu Yen Mang Ichi no Tameni Mang Ichi ini Mangga Ichi kalau orang Jepang biasanya hebut ya Mangga Ichi guys ya artinya eh buat jaga-jaga atau sewaktu-waktu guys ya atau barangkali buat jaga-jaga barangkali ada Choking Suru Choking Suru Choking Suru Choking Suru Choking ini menabung guys ya jadi menabung untuk jaga-jaga guys ya oke kita lanjut ke sini guys ya gohyaku maen no kurumada 5 juta yen kurumada 5 juta mobil kurumanya mobil jadi mobil 5 juta guys ya terus eh eh si ceweknya bilang gosei maen no ieda ieyo gosei jadi disini ada apa bahasa cowok guys ya eh dengan dahnya ini guys ya cowok itu biasanya dengan dah sedangkan cewek ini biasanya dahnya di hilangkan hanya di apa di akhiri dengan yo atau nih biasanya jadi kalau cowoknya bilang gohyaku maen no kurumada sedangkan kalau ceweknya gosei maen ieyo yoo dahnya di hilangkan kalau cowoknya yang bilang gosei maen iedayo masih seperti itu guys ya kalau tapi karena ini cewek yang bilangnya makanya dia bilang gosei maen no ieyo nah oke kita lanjut mangai ichi mangai ichi mangai ichi mangai ichi guys ya mangai ichi kuji ga ataru mangai ichi mangai ichi mangai ichi kalau suatu waktu kuji ga kuji kuji ini lotre guys ya ga atatara kalau lotre nya eh dapet gitu guys ya atatara ataru guys ya mengenai guys ya kalau dapet lotre nya kalau eh ya dapet lotre sewaktu-waktu nani oka oka nani oka oka nani apa kau dari kau eh kau eh kau ini dari kau nggak sih membeli nani mau beli apa ya kalau suatu waktu eh dapat lotre atau kena lotre nya guys ya terus eh setelah itu anaknya kanan nani kenka stiano kande kaka kaka berantem kengka sereno kandu kengkasih was kenapa berantem atau setelah itu atau tekaran istiwane atau tekaran istiwane sama efeksi marah guys ya atau tekaran atau tekaran setelah dapet atau setelah dapet lotre setelah apa ya setelah dapet lotre ini istiwane jadi kalau mau kayak gitu setelah dapet baru dipikirkan baru dibicarakan atau tekaran istiwane kalau udah dapet lotre nya kalau udah dapet banyak duitnya baru dibicarakan baru dipikirkan Sambil dia marah Oke guys itu empat huruf kanji lumayan juga ngebahasnya sampai 12 menit guys ya mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat mudah-mudahan secara belajarnya ini lebih menarik dan mudah juga guys ya oke guys aku sudahi videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ciao